Intro Saat ini kami sedang berada di pelabuhan penyeberangan Bakauheni untuk ke Merak Banten dan selanjutnya ke Jakarta karena sedang arus balik dari libur maka suasana di pelabuhan sangat padat namun tetap lancar kami sedang melakukan antrian untuk naik ke kapal sayangnya setelah lama menunggu kami tidak kebagian parkiran di dalam kapal dan akhirnya kami harus berganti dermaga mencari kapal lain yang siap untuk membawa kami ke pelabuhan Merak beruntungnya kami setelah lama menunggu kami mendapatkan kapal yang lebih besar kemudian masuk ke parkiran lantai dasar kapal ini lebih dulu kemudian lebih dulu naik ke lantai satu memakai eskalator jarang sekali ditemui bahkan tidak pernah saya menemui kapal memiliki tangga eskalator seperti kapal ini kemudian kejutan lainnya kapal ini ternyata memiliki banyak sekali ruang lesehan dan dengan tempat tidur di bawah dan di atas dengan sekat-sekat jadi bisa menampung lebih banyak orang untuk berbaring ataupun tidur di ruangan ini karena menempuh perjalanan yang cukup panjang tentunya pada saat naik kapal feri kita membutuhkan tidur atau beristirahat dengan cukup biasanya sih kalau tidak ada ruang lesehan mau gak mau duduk di kursi seperti ini cuma senyaman-nyamannya kursi seperti ini tentu lebih nyaman kalau kita bisa mendapatkan tempat untuk berbaring seperti di ruang lesehan seperti inilah suasana di lantai satu dari kapal ini ada ruang sofa yang bisa siapapun duduk kemudian ada ruang duduk ekonomi kemudian ada ruang bisnis kemudian ada toilet ada lantai dua untuk restoran ruang musola kemudian juga ruang bermain anak ini dia ruang bermain anak cukup luas banyak mainan dengan wallpaper yang menarik untuk anak-anak bersih dan terlihat nyaman di depannya ada ruang musola yang cukup luas dan bersih di sampingnya ada ruang duduk ekonomi kapalnya besar, luas dan juga rapi dan juga terlihat bagus di lantai dua ini ada toilet ada musola ada ruang anak ada ruang duduk ekonomi kemudian juga ada restoran dan sofa yang bebas dipakai oleh penumpang terima kasih telah menonton! di sini terima kasih telah menonton! di sini terima kasih telah menonton! mulai banyak penumpang naik kapal satu demi satu dan memenuhi ruangan waktu tempuh naik kapal ini kurang lebih 2 sampai 3 jam ini tangga turun eskalatornya menuju ke parkiran saatnya semua penumpang turun karena kapal sudah bersandar di pelabuhan Merak ini suasana parkiran di lantai dasar cukup luas bersih dan padat namun juga rapi karena kami masuk kapal paling awal pada saat turun dari kapal kami keluar paling akhir dan kebetulan mobil di samping kami ini lagi ada masalah jadi harus menunggu lebih lama akhirnya perjalanan penyebrangan naik kapal feri dari pelabuhan Bakoheni menuju pelabuhan Merak berjalan dengan lancar, aman dan juga selamat sekarang waktunya kami turun dari kapal menuju pelabuhan kemudian naik tol menuju Jakarta sangat senang karena semakin banyak kapal bagus dan juga semakin bersih dengan fasilitas yang semakin nyaman saat melakukan penyebrangan dari Jawa menuju Sumatera atau sebaliknya dari Sumatera menuju Jawa inilah suasana saat kita keluar dari pelabuhan melewati daerah Merak kemudian kita akan naik ke tol menuju Jakarta di depan kami ada bis Arimbi ini bis legend bis AC murah dari Merak ke Bandung atau dari Merak ke Jakarta saat ini kami sudah di tol menuju Jakarta esok hari kami akan mulai bekerja perjalanan cukup nyaman selamat menikmati walaupun ada kendala antrian yang cukup panjang cuma itu biasa di musim-musim libur seperti ini selamat menikmati 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 selamat menikmati